Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi di Rian M Channel Oke, buat teman-teman yang klik video ini Saya berharap mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat Walafiat Baik, di kesempatan kali ini Saya coba bikin video react kembali Satu buah video yang berisi kritikan Menyoroti bagaimana pemerintah Presiden Jokowi Kembali membuka impor beras Benarkah demikian? Dan pemerintah telah kembali membuka pintu impor beras dari luar negeri Dan hal ini menjadi sorotan Ataupun mendapat kritikan dari seorang simpatisan Ataupun kader dari sebuah partai yang bersirikas warna biru sepertinya Dan kritikan dia pun mendapat kritikan balik Dengan gaya-gaya lucunya dari seorang TKW di Taiwan Oke, bagaimana video dan kelucuan dari kritikan seorang TKW ini Kita akan coba lihat bareng-bareng Tapi teman-teman bisa dukung channel ini seperti biasanya Dengan cara klik tombol subscribe Kita akan saksikan bareng-bareng Dan Jokowi kembali membuka impor beras Padahal sebelumnya mengaku malu Ini juga Walaah, mbak Ajen Mbak Ajen sama yang ini Ini apa sih aku ini Semakin selesai Ini postingannya sampai lagi Ini postingannya ini provokator Memprovokatori masyarakat yang orang ngerti Goblok ini Semakin goblok Dan semakin goblok Yang orang ngerti Mbak Ajen sama yang gak melihat Sekelilingmu Sakyikiki Oke, bencana Gagal panen Dalam negeri Apa kira-kira petani Gagal panen Dan banyak bencana Ketua Sama yang ini Rata unggulok berita Rata unggulok penderitaan Sesama warga negara Ya Allah Lek ngomong lah Banyak melekat mirot Kaya aku Terus, mbak Mekat mirot itu Maksudnya Miring kesana Miring kesini ya Teman-teman Resesi Ini inflasi Ini mbak Samen pakai contohnya Atau Pak Jokowi Ini menurut pendapatku Mbak ya Bu, para pakar-pakar Pikiran lebih Tapi ini pendapatku Menurutku Pak Jokowi Ini menurut pendapatnya Orang TKW Ataupun mewakili Rakyat biasa Ya Mbak Arab Inflasi Kuingku pasti akan ada Kenaikan harga Dan kelangkaan Barang Kuing ibar kata Kita lagi siap-siap Untuk adanya bencana Siap-siap Siap-siap Burung beras Pak Jokowi Buka keran Keran Impor beras Iku Tujuan ini Karena kita akan Membeli sebanyak-banyaknya Beras Digi apa Digi setok Di dalam negeri Digi bakali Tahun 2023 Sampai terjadi Kelangkaan beras Karena Tahun ini juga Kita gagal panen Anek bencana Otomatis kita beli Dari luar negeri Kau ini enak Inflasi Enak kelangkaan Barang makanan Terutama beras Atau bahan makan Pokok makanan Indonesia Indonesia Nggak khawatir Karena kita sudah Menyetok Sebanyak-banyaknya Kau ini Di Misalnya Di warni Bencana Otomatis Barang-barang Indomaret Yang Alphamaret Yang super supermarket Pasar Pasar Kan diborong Kau ini Distok Sampai Barang-barangnya Langkah Pasar Kau ini Kok lupa Terjadi Tapi Pak Jokowi Sistem Internasional Orang Tingkat RT Yang burung Barang-barang Minyak goreng Yang berias Yang super market Yang Yang Pohdoh Pak Jokowi Punya Maksud Saya Bobrak Mbak Samen Gijan Aku TKI Lulusan SMP Utak Utak Sampai Sampai Semua Semisal Indonesia Kurang Kekurangan Stok Beras Sedangkan 2023 Terjadi Pelangkaan Barang Enak Duit Tapi Gana Barang Ketuk Jembut 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 Satu Buat Video Yang Lucu Satu Kritikan Mungkin Mungkin Bisa Mewakili Dari Rakyat Biasa Mungkin Oke Satu Video Menurut Kalian Gimana Kalau kita Bisa Masalah Impor Berhasil Tentunya Pemerintah Juga Punya Satu Satu Masuk Tentu Apalagi Kalau kita Mendengar Berita Berita Yang Sudah Ada Di Media Sosial Bagaimana Di Tahun 2003 Ini Ada Kemungkinan Ada Resesi Dan Seperti Yang Dibilang Sama TKW Tersebut Bahwasannya Banyak Yang Gagal Panen Jadi Untuk Mengantisipasi Kedepan Jadi Pemerintah Mengimpor Beras Untuk Setop Setelah Gagal Panen Ini Katanya Pendapat Atau Pendapatnya Dari Mbak TKW Tadi Tapi Menurut Kalian Gimana Teman Teman Silahkan Teman Teman Bisa Berkomentar Dan Terima kasih Untuk Teman Teman Yang Sudah Menyaksikan Video Ini Jangan Lupa Teman Teman Bisa Dukung Dengan Cara Tekan Tombol Subscribe Terima Terima Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Terima Terima